Bismillahirrahmanirrahim Wa na'udhubillahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadialah Ashadu an la ilaha ilallahu wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyah wa la rasulah ba'dah Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biikhsanin ila yawmil qiyamah Amma ba'd qalallahu ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi min syaitan al-rajim Ya ayuhalladina amanuttaqullaha haqqatukwati Wa ala tamutunna illa wa antumuslimun ala ayam Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Marilah kita senantiasa bersyukur Marilah kita senantiasa berterima kasih kepada Allah Atas nikmatnya yang tidak terkira Yang diberikan oleh Allah kepada kita Kita hari ini masih diberikan umur Kita juga masih diberikan kesehatan Buktinya kita masih bisa hadir di tempat ini Kalau kita menderita satu sakit bagian tubuh kita saja Maka kita dikatakan sakit Tempundi paniku loromoto Padahal kan cuma matanya Bagaimana kalau misalkan jantungnya, ginjalnya, parunya sakit Komplikasi Kita bersyukur bisa hadir ke tempat ini Bukti kalau Allah memberikan kepada kita sehat Yang mesti kita syukuri Apalagi Allah masih memberikan taufiknya kepada kita Kita dibimbing untuk sholat, berjamaah Demikian juga kita dibimbing Untuk tikir, wirid Kita dibimbing untuk ngaji Yang mana ini semua adalah jalan kita Agar kita selamat dunia kita dan akhirat kita Ini lebih baik dari karunia Allah berupa dunia beserta isinya Maka itu Indah Allah kita banyak bersyukur Alhamdulillah saya masih diberikan hidayah untuk ibadah Alhamdulillah saya masih diberikan taufik untuk ta'at Alhamdulillah saya masih dibimbing oleh Allah Ta'ala Semoga dengan karunia ini Kita akan merasakan Di dunia khasana dan di akhirat khasana Dan tak lupa sholat, 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 sholat Indah Allah senantiasa kita sampaikan Kepada Nabi kita, cunjungan kita Rasulullah s.a.w Teladan yang sempurna Contoh yang tidak ada duanya Semoga dalam kehidupan akhir Karena kita mengikuti sunnahnya Kita berharap bisa dipertemukan Di dalam jadanya Allah Ta'ala Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Al-kawnu wa fitratuhu fil khudu wa to'ahillah Yakni fitrahnya makhluk Itu adalah tunduk dan ta'at kepada Allah Fitrah Fitrah ini apa sih? Fitrah ini ku suci Ya, ini ku fitrahnya Anak atau anak cucu Adam ketika dilahirkan di muka bumi Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah Ada yang mengertikan suci Yang dimaksud dengan fitrah itu apa? Fitrah itu artinya adalah Fitrah itu artinya adalah ciptaan Artinya adalah citaan Jadi citaannya kita ini Citaannya alam semesta beserta isinya ini Patuh dan ta'at kepada Allah Ya, jadi yang dimaksud dengan fitrah itu artinya Adalah ciptaan Para jamaah nanti kalau membaca Al-Quran Disitu mendapatkan kata-kata Ya, apa itu namanya Fitrah tallohillati fatoronnas alaiha Seperti itu Makna fitrah Artinya adalah ciptaan Nah Para jamaah sekalian yang diramati Al-Quran Dalam kitab ini dikatakan Semua makhluk Yang kita lihat ini Langit, bumi, bintang Binatang di atas muka bumi Pohon Demikian juga dengan lautan dan daratan Bahkan malaikat Jin dan manusia Ini seluruhnya Tunduk kepada Allah Seluruhnya Tunduk kepada Allah Seluruhnya ta'at kepada Allah Seperti pada pertemuannya Pada beberapa waktu yang lalu Terjadi banjir Yang menyebabkan Apa itu namanya Orang-orang di pantai itu Terkena apa Terkena imbasnya Ada di antara mereka yang Hanyut meninggal dan lain sebagainya Apakah air laut itu Melakukan dengan sendirinya Tidak Mereka melakukan perintah Allah Pada beberapa waktu yang lalu Pada beberapa waktu yang lalu Poro jamah merasakan Ada angin yang berhembus kencang Pada beberapa waktu yang lalu Kalau tidak salah Mulai Atau hari Senin Atau hari Selasa Dan pada hari itu Kita tidak merasakan hujan Angin berhembus kencang Apakah angin itu Melakukan atas Gendanya Tidak Dia itu patuh Taat kepada Allah Dalam satu raya disebutkan Janganlah kalian mencelah angin Karena sesungguhnya Dia itu diperintah Ada angin puting Beliung Ada angin topan Mereka itu Melakukan Bukan atas Bukan atas Gendanya mereka Tapi mereka itu Diperintah Jadi sampai angin pun Mereka itu taat Kepada Allah Demikian juga Dengan Lautan Air laut Itu patuh Taat kepada Allah Demikian juga Langit Bumi Bintang Itu patuh Taat kepada Allah Para jamah Dulu pernah kita sampaikan Pernah tidak matahari itu Sehari saja Ada ceritanya Tidak Mau terbit Puri Ngamuk Aku gak mencunggu loh Mungkin Ngapunati Apa pernah Tidak pernah Tidak ada dalam sejarah Matahari itu Tidak untuk terbit Tidak Dia senantiasa terbit Dan waktu terbitnya itu Sama Makanya para jamah Dulu pernah kita sampaikan Coba direnungkan Jadwal waktu Sholat Abadi Selamanya Tepat Saat ini Isa'i mundur Maghribi mundur Subuni mundur Nanti tahun depan Dia tanggal yang sama Sama Tahun depannya lagi sama Tahun kemarin sama Mereka itu patuh Dan taat kepada Allah Ta'ala Allah berfirman dalam surat Ali Imran Ayat 82 Walahu aslamah mawfis samawati wal ardi to'awwa karha Surat Ali Imran Ayat 83 Dan kepadanya Islam 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 ni ku nopo arto si Islam ni ku nopo Aslamah itu artinya pasrah Terus Dengan laik muslim ni ku pasrah Harus pasrah Dikengken nopo mawa nurut Disuruh apapun nurut Disuruh sholat lima waktu Walaupun gak masuk akal Harus nurut Itu islam Disuruh gak makan Mulai dari terbitnya fajar Sampai terbenamnya matahari Nurut Itu islam namanya Tapi kalau disuruh puasa Saya tak pikir disi Apa hikmahnya puasa Setelah Oh ternyata ada hikmahnya Saya tak puasa Itu bukan islam Islam itu gak seperti itu Disuruh apapun Walahu aslamah Dan baginya Pasrah Maafis samawati wal ardi Siapapun yang ada di langit dan bumi Tau awa karha Suka atau benci Jadi semua Maafis samawati wal ardi Siapapun yang ada di langit dan bumi Semuanya itu Suka atau benci Pasrah kepada Allah Sang pencipta Suka atau benci Pasrah Patuh kepada Allah Ta'ala Misalkan Niki wawu Enten sing sanjang Tenggu lo Kulo niki wawu Pinggi-pinggi sakit Apakah kita sakit itu Kehendak kita Kalau kehendak kita Sehat Rezek ini lancar Nah mesti ngantar Mesti gitu Tapi Allah SWT menghendaki Kamu hari ini sakit Kamu hari ini tergelicir Berarti suka dan tidak suka Kita ini patuh Pasrah kepada Allah Ta'ala Jadi kita ini patuh Pasrah kepada Allah Ta'ala Dalam surat Al-Baqarah Ayat 116 Bahkan Baginya Apa-apa yang ada di langit dan bumi Apa-apa yang ada di langit dan bumi Semuanya itu Miliknya Semuanya itu kulut Semuanya itu ibadah Semuanya itu patuh kepada Allah Apa-apa yang di langit Jenengan Badi nyebut tak kenombo Badi nyebut tak kenombo Binata Iya mereka patuh Kepada Allah Ta'ala Mau menyebutkan apa Hewan Iya mereka patuh dan ta'at Kepada Allah Ta'ala Atau misalkan manusia Iya mereka tidak bisa Keluar dari ganda Allah Misalkan Ya apa caranya aku cek urif Tidak mati Tidak bisa Kita ini pasrah Kepada kehendaknya Allah Tidak bisa Ya orang-orang Orang-orang yang tidak beriman Orang-orang kafir Itu mencari Berbagai macam cara Bagaimana caranya hidup Terus tidak mati-mati Tidak bisa Jadi kita ini Pasrah kepada Allah Kita ini Nurut kepada Allah Kita ini Tunduk kepada Allah Kita ini tidak Tidak punya Apa itu namanya Kekuatan Kita sering Barangkali mendengarkan Ucapan La haula Wala kuwata Ila billah Tidak ada daya Dan kekuatan Kecuali karena Kecuali karena Kita ini jalan dari rumah Kalau misalkan ditaktirkan Lumpuh Langsung lumpuh Tidak bisa kita jalan Jadi kita ini Tidak bisa melakukan apapun Kalau bukan karena Allah Kita ini ditolong oleh Allah Jadi kita ini semuanya Pasrah kepada Allah Kita ini Tunduk kepada Allah Nah ketundukan seperti ini Istilahnya Kauni Kita ini Diciptakan oleh Allah Seperti ini Kita tidak bisa Apa itu namanya Tidak patuh Taat kepada Allah Tidak bisa Ya apa caranya aku sugi Tapi Takdiri Gusti Allah Itu artinya Kita ini Tunduk patuh Secara Kauni Ciptaan Takdirmu Sama ini Trimon Ya Enten Yang kerjanya Mantun Subuh Pun bidan Badimahri Pun wangsur Tapi Oleh ini Mak Saipet Tapi Enten Yang Lunggu Lunggu Tenggriya Mawan Dwe Botan Saget Ditolak Tolak Kita ini Tunduk Kepada Allah Secara Kauni Dan Makhluk Allah Semua yang ada Di alam semesta Beserta isinya Itu juga Secara Kauni Secara Ciptaan Mereka itu juga Tunduk patuh Maka Sebenarnya Ketundukan Kepatuhan Secara Ciptaan Ini Diiringi Dengan Ketundukan Dan Kepatuhan Secara Syari'i Banda Oh iya Aku disuruh Sholat Aku tak Sholat Aku Aku tak patuh Aku tak Jadi Jadi Iringi Ketundukan Ketundukan Kita secara Kauni Dengan Ketundukan Kita secara Syari'i Yakni Kita Patuh Ibadah Disuruh Apapun Dalam surat An-Nakul Ayat 19 Walillahi Yasudu Maafis Samawati Maafil Arti Minta Batin Wal Malaikat Wahum Layas Takbirun Dan Apa-apa Yang ada Di langit Dan Bumi Mereka Itu Sujud Kepada Allah Poro Jamaah Dalam Ayat Ini Sebutkan Walillahi Yasudu Maafis Samawati Maafil Arti Minta Batin Sujud Apa-apa Yang ada Di langit Dan di bumi Termasuk Binatang Melata Jenengah Nyebut Binatang Nopopun Mereka Itu Sujud Kepada Allah Tapi Kita Tidak Tahu Cara Sujudnya Mereka Nanti Saya Sebutkan Ayatnya Sujudnya Lalat Itu Bagaimana Sujudnya Lebah Itu Bagaimana Sujudnya Semut Itu Bagaimana Sujudnya Gajah Itu Bagaimana Sujudnya Burung Itu Bagaimana Ya Kita Tidak Mengetahui Nanti Kita Akan Sebutkan Ayatnya Nah Tapi Semua Yang ada Di Langit Yang ada Di Bumi Termasuk Binatang Melata Semuanya Sujud Kepada Allah Dan Ingat Malaikat Wahum Layas Takbirun Dan Mereka Tidak Takabur Surat Anakhle Ayat 49 Para Malaikat Wahum Layas Takbirun Para Malaikat Juga Sujud Tapi Sujudnya Bagaimana Malaikat Isrofil Itu Mulai Dari Pertama Kali Diciptakan Sampai Sekarang Itu Masih Meniup Magang Sangka Kala Trompet Kapan Sujudnya Yaitu Sujudnya Dia Taat Kepada Allah Tugas Dia Itu Adalah Untuk Meniup Sangka Kala Mulai Dari Pertama Kali Diciptakan Sampai Sekarang Disebutkan Dalam Dua Ayat Tidak Kedip Mulai Pertama Kali Diciptakan Sampai Sekarang Tidak Kedip Kenapa Tidak Kedip Khawatir Ketika Itu Turun Perintah Instruksi Dari Allah Kiamat Malaikat Pemikul Arsnya Allah Mulai Dari Pertama Kali Diciptakan Sampai Sekarang Masih Mikul Nanti Protes Mikul Mayat Ganti Ganti Pegel Mereka Malaikat Pertama Kali Diciptakan Sampai Sekarang Tetap Mikul Arsnya Allah Wahum Layas Takbirun Dan mereka Tidak Takabur Ya Layas Sunnah Allah Ma'amarhum Wa'if Alun Amayum Alun Tidak Maksiat Atas Apa Yang Diberintahkan Dan mereka Senantiasa Mengerjakan Apa Yang Diberintah Gak Ada Keluh Kesah Itu Malaikat Mau Nyabuti Nyawa Anak Jucu Adam Dalam Satu Penelitian Disebutkan Dalam Satu Detik Itu Di Bumi Ini Ada Dua Kematian Yang Menimpa Umat Manusia Nah Nah Nyabutnya Itu Bagaimana Padahal Kalau Nyabut Nyawanya Orang Kafir Orang Dolim Itu Purat Jadi Ditarik Orang Dolim Orang Kafir Kan Kalau Apa Itu Namanya Mati Dia Kan Nggak Pengen Meninggalkan Bumi Dunia Mereka Cinta Dunia Akhirnya Ditarik Dibalik Ditarik Dikembalikan Beda Orang Beriman Orang Beriman Karena Dia Itu Cinta Kepada Allah Cinta Kepada Rasulnya Mereka Lebih Relah Hidup Di Sisinya Allah Ketika Ditarik Gampang Ngariknya Itu Gampang Kenapa Malekat Melaut Nggak Kecapean Nggak Malekat Kalau Seperti Dulu Kejadian Tsunami Di Aceh Sampai Berapa Sampai Ratusan Ribu Yang Meninggal Apa Nggak Pegel Kalau Kita Anugabah Mawan Pegel Kan Nah Jadi Para Jamaah Sekalian Mereka Para Malaikat Itu Disuruh Sama Allah Apapun Diperintahkan Oleh Allah Apapun Mereka Itu Tidak Tak 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 Sama Seperti Tadi Diperintahkan Puasa Si Si Tak 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 Orang Beriman Itu Tahu Hikmah Dan Tidak Tahu Hikmah Kalau Diperintah Wajib Sam Nah Wakt Nah Kami Dengar Kami Tak At Bukan Kami Dengar Kami Pikir Kami Pikirkan Sik Tak Pikir Di Sik Oh Ternyata Ada Hikmah Nya Itu bukan Orang Beriman Orang Beriman Itu Ketika Ada Instruksi Perintah Dari Allah Dan Rasul Dia Dengar Dia Tahap Langsung Kerjakan Juga Juga Firman Allah Dalam Surat Al-Hajj Ayat 18 Alam Al-Taruh Al-Taruh An-Nallaha Yasjululahu Ma'fis Samawati Ma'fis Ardi Wasyamsu Wal-Qamaru Wan-Nujumu Wal-Jibalu Wasyajaru Wa-Dawabu Wa-Kathiru Minan Nas Tidakkah Engkau Melihat Wahai Muhammad Sesungguhnya Allah Siapa Yang ada Di langit Dan di Bumi Itu Sujud Kepadanya Allah Mengatakan Pada Surat Al-Hajj Al-18 Ini Wasyamsu Wal-Qamaru Matahari Rembulan Wan-Nujumu Bintang-Bintang Wal-Jibalu Gunung-Gunung Gunung-Gunung Itu Sujud Wad-Dawabu Demikian Juga Binatang Melatawakati Rumin Nas Dan Kebanyakan Manusia Matahari Itu Sujud Tapi Bagaimana Sujudnya Matahari Nanti Ngalih Matahari Sujud Sujudnya Bukan Seperti Kita Sujudnya Dia Itu Adalah Senantiasa Menerangi Alam Semesta Itu Sujudnya Dia Tadi Kita Sampaikan Tidak Pernah Ada Ceritanya Matahari Pore Maringono Nggak Ngeluarkan Sinarnya Dia Tetap Bersinar Karena Itu Adalah Perintah Allah Rembulan Sama Para Jamaah Kalender Hijriah Atau Kalender Jawa Kan Mesti Bilangannya Rembulan Itu Pintan Kalau Tidak 29 Mesti Tiga Tiga Puluh Ada Bulan Baru Kemudian Setelah Itu Ada Bulan Sabit Ada Bulan Purnama Kemudian Setelah Itu Bulan Sabit Bulan Tua Mesti Ngoten Terus Nopo Enten Ceritanya Bulan Itu Purnama Terus Bundar Terus Nopo Enten Nggak Pernah Atau Bulannya Nggak Mau Muncul Muncul Gelap Terus Nopo Enten Nggak Pernah Itulah Sujudnya Rembulan Demikian Juga Wan Nuju Bintang Bintang Ini Kalau Orang Apa itu Namanya Seorang Pelaut Dia itu Ngerti Ilmu Perbintangan Karena Biasanya Ilmu Perbintangan Itu Digunakan Untuk Menentukan Arah Ini Arah Utara Ini Arah Selatan Ini Arah Barat Ini Arah Timur Dan Bintang 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 Ini Biasanya Muncul Itu Pada Bulan Bulan Tertentu Hal Kita Karena Jarang Di Lautan Biasanya Kurang Mengerti Masalah Ini Nah Mereka Itu Muncul Pada Bulan Bulan Tertentu Kok Bisa Bintang Bintang Itu Muncul Pada Bulan Bulan Tertentu Pada Bulan Bulan Yang Lain Mereka Tidak Muncul Padahal Bintang Itu Para Jamaah Kalau Kita Belajar Ilmu Astronomi Bintang Itu Sama Dengan Matahari Matahari Itu Adalah Bintang Cuman Dalam Ilmu Astronomi Dikatakan Ya Allah Lembis Soap Matahari Itu Adalah Bintang Terkecil Di Antara Bintang Bintang Yang Lain Kalau Kita Melihat Ada Bintang Itu Sebenarnya Sama Dengan Matahari Tapi Tempatnya Sangat Jauh Jadi Tempatnya Sangat Jauh Nah Kok Bisa Seperti Itu Dia Muncul Pada Bulan Bulan Tertentu Dia Tidak Muncul Pada Bulan Bulan Tertentu Inilah Sujud Mereka Inilah Ibadah Mereka Demikian Juga Waljibal Gunung 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 Itu Juga Sujud Allah Katakan Dalam Surat Al-Hajj Al-18 Waljibal Gunung Gunung Itu Sujud Tapi Apa Sujudnya Mereka Sama Seperti Sujud Kita Tidak Mereka Keluarkan Lahar Lahar Panas Mereka Meletus Itu Bagian Dari Sujud Mereka Ketaatan Mereka Kepada Allah Ta'ala Wasyajaru Pohon Pohon Dimana Pohon Pohon Itu Berbuah Mereka Itu Berbuah Karena Sujud Kepada Allah Ya Mereka Itu Berbuah Karena Sujud Kepada Allah Mereka Itu Pato Taat Kepada Allah Ta'ala Wadawaku Demikian Juga Dengan Binatang Melata Mereka Juga Sujud Kepada Allah Tapi Kita Tidak Tahu Bagaimana Sujud Mereka Kebanyakan Manusia Nah Para Jamaah Sekalian Ini Adalah Kepasrahan Kauni Yang Harus Kita Iringi Dengan Apa Itu Namanya Kepasrahan Syari Kalau Diperintahkan Sholat Ya Sholat Malu Matahari Tidak Pernah Berhenti Dari Beribadah Kenapa Saya Disuruh Sholat Lima Kali Dalam Sehari Saja Kok Susah Rembulan Tidak Pernah Berhenti Dari Beribadah Kenapa Saya Disuruh Sholat Lima Waktu Saja Kok Susah Disuruh Sholat Jamaah Saja Kok Susah Ya Kan Bintang Bintang Dia Itu Senantiasa Muncul Pada Bulan Bulan Tertentu Mereka Sujud Kepada Allah Kenapa Saya Cuma Disuruh Sholat Sehari Lima Kali Saja Kok Susah Disuruh Jamaah Apa Susah Jadi Ketaatan Yang Sifatnya Kauni Iringi Dengan Ketaatan Yang Sifatnya Shari Allah Kalau Menentukan Saya Sakit Bisa Seperti Sekarang Katos Ikulo Ngomong Moro-moro Didamel Bisu Sakit Bisa Saja Kan Ada Videonya Itu Ada Videonya Seorang Presiden Amerika Ngomong Tiba-tiba Bisu Di tengah-tengah Pembicaranya Bisu Sakit Allah Kalau Misalkan Menentukan Kun Faya Ku Allah Kalau Menentukan Jadi Maka Jadi Gesti Allah Mek Garek Nyebut Misalnya Disebut Eh Ulan Kamu Dadyo Sugi Sakit Mawon Boya Nampok Carani Moro-moro Sugi Sumure Dady Mas Kan Apa Ada Yang Bisa Bisa Mengira Seperti Itu Kalau Allah Menentukan Ini Nah Ini Para Jemaah Sekalian Yang Dinamu Dalla Maka Iringi Ketaatan Yang Sifatnya Kau Ini Dengan Ketaatan Yang Sifatnya Syari Allah Allah Juga Berkir Berkirman Dalam Surat Ar-Rakdu Ayat 15 Dan Siapa Yang Di Langit Dan Di Bumi Siapapun Yang Di Langit Dan Di Bumi Itu Sujud Kepada Allah Baik Suka Atau Benci Demikian Juga Bayang-bayang Mereka Sampekun Bayang-bayang Manusia Itu Juga Sujud Jadi Sampek Bayang-bayang Manusia Itu Sujud Di Pagi Dan Petang Mereka Ini Sujud Bayang-bayang Kita Saja Ini Sujud Kenapa Kita Sendiri Kok Tidak Sujud Maka Kalau Kita Merenungi Ayat Ini Ayat Koliah Ini Dan Kita Renungi Ayat Ayat Kauniyah Yang Kita Lihat Di Alam Semesta Beserta Isinya Ini Seharusnya Membantu Kita Untuk Tambah Semangat Dalam Beribad Ibadah Poro Jamaah Solati Perhatikan Betul Yang Ngasih Saya Itu Rezeki Itu Allah Kenapa Kalau Solat Kok Pengen Cepat Cepat Tidak Mari Saya Nga Kaya Rezeki Loh Gusti Allah Aku Nandur Dele Bibit Bibit Yang Memunculkan Siapa Allah Seharusnya Ketika Kita sudah Nanam Pagi Mantun Subuh Kan Berangkat Ke sawah Setelah Subuh Berangkat Ke sawah Nanam Duhur Pulang Pulang Masjid Pulang Istirahat Salat Di Masjid Dungu Singkata Ya Allah Berikanlah Saya Rezeki Yang Luas Yang Lapang Yang Baik Jadikan Ikhtiarku Tadi Ibadah Berikan Aku Hasil Yang Baik Nyungu Tenggusti Allah Ya Jadi Seperti Itu Nah Jadi Kalau Kita Memahami Ayat Kauliyah Dan Ayat Kauniyah Ini Kita Akan Betul Betul Sungguh Sungguh Taatnya Kepada Allah Ini Para Jamaah Yang Diramah Dalam Kitab Ini Dikatakan Maka Seluruh Makhluk Ini Seluruh Alam Semesta Itu Taat Kepada Allah Tunduk Kepada Kekuasaannya Dan Semua Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Allah Rembulan Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Allah Matahari Seperti itu Hujan Yang Barusan Diturunkan Di tempat Ini Ini Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Allah Angin Bertiup Itu Sesuai Dengan Kehendak Allah Semua Sesuai Dengan Kehendak Allah Ya Tidak Ada Satupun Yang Maksiat Kepada Allah Semua Menjalankan Tugasnya Masing-masing Eh Hujan Kamu Ditugaskan Untuk Menurunkan Air Ya Matahari Kamu Ditugaskan Untuk Menerangi Bumi Rembulan Kamu Ditugaskan Untuk Berputar Angin Kamu Ditugaskan Untuk Bertiup Membawa Hujan Misalkan Dan lain Sebagainya Jadi Semuanya Tunduk Kepada Allah Melaksanakan Tugas Masik Masik Dengan Satu Aturan Yang Detil Hujan Itu Turunnya Enggak Sekaligus Coba Kalau Turunnya Sekaligus Nombok Anjur Jadi Tiba-tiba Hujan Langsung Anjur Tapi Turunnya Sedikit-sedikit Itu Saja Kalau Seperti itu Masih Bisa Merusak Makanya Kita Dianjurkan Kalau Turun Hujan Kudu Apa Dungu Apa Dungu Eh Waten Nero Dungu Dungu Niku Allahumma Sayyiban Nafi'ah Ya Allah Semoga Ini Hujan Yang Bermanfaat Allahumma Sayyiban Nafi'ah Yang Diulangi Allahumma Sayyiban Nafi'ah Ya Allah Semoga Ini Hujan Yang Bermanfaat Pun Niling Nga Pun Mari Nonton Pun Ngan Selalui Nabi Eh Nanti 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 Jadi Para Jamah Sekalian Yang Diramati Allah Hujan Pun Turun Seperti Itu Sesuai Dengan Kehendak Allah Dengan Satu Aturan Yang Rinci Detil Jadi detil Rinci sekali Dan mereka semua Angin Hujan Kemudian gunung Bumi Lautan, daratan Matahari, rembulan Itu semuanya Sujud dalam rangka Bertasbih kepada Allah Allah berfirman dalam surat Al-Isra Ayat 44 ini Langit yang tujuh Langit yang tujuh Dan bumi Dan siapapun yang ada Di dalamnya Bertasbih kepadanya Dan tidak ada sesuatu pun Kecuali dia bertasbih Memujinya Tetapi kalian manusia Tidak memahami bagaimana Tasbihnya mereka Jadi langit yang tujuh Poro jamaah Langit itu ada tujuh Tingkat Jenengan semerap Berapa luasnya Langit Alam semesta Bersama isinya Nabi SAW pernah menyebutkan Luasnya langit pertama Jika dibandingkan dengan bumi Itu seperti Sebuah cincin Dilemparkan ke dalam Padang sahara Luas Padang sahara yang sangat luas Cincin dilemparkan Ke padang sahara Yang sangat Luas Berarti langit pertama itu Teramat sangat luas Jika dibandingkan dengan Bumi Kemudian langit pertama Dibandingkan dengan Langit kedua Perumpaannya sama Seperti cincin tadi Dilemparkan ke dalam Padang sahara Berarti Langit kedua Lebih luas Daripada langit Pertama Langit yang ketiga Dibandingkan dengan Langit yang kedua Seperti cincin tadi Dilemparkan Ke padang sahara Berarti langit ketiga Lebih luas dari Langit Kedua Demikian juga yang terakhir Langit ketujuh Dibandingkan dengan Langit yang keenam Itu seperti cincin tadi Dilemparkan ke padang sahara Berarti langit ketujuh Lebih luas daripada Langit keenam Luasnya surga itu Seluas itu Semua Ya Bergegaslah kalian Menuju surga Yang luasnya itu Seluas langit dan bumi Masya Allah Jangan Misalnya Gak ada Rio Sak lapangan Nonton itu Aku seneng Nau Pembuatan Pembuatan Seneng Sepi Gak seneng Nanti Di surga Itu Seperti itu Orang itu Ketika dia memiliki Apa itu Namanya Rumah Itu sejauh Mata memandang Luas Jadi Sangat Sangat Luas Nah Langit yang Tujuh ini Langit yang Tujuh ini Tujuh langit ini Juga bumi Dan siapapun Yang ada di antara Langit dan bumi itu Semuanya Bertasbih Kepada Allah Tidak ada Sesuatu pun Di alam semesta ini Kecuali Dia Bertasbih Memuji Allah Mesucikan Allah Subhanallah 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 Maha Suci Allah Allah Nihku Nggak ada Kekurangannya Nggak ada Aibnya Aib itu Kata senggatan Wangiku Ganteng Tapi Medin Berarti kan Ada aib Aibnya Wangiku Ayu Tapi Ada Aibnya Ya Wangiku Ganteng Tapi Ngentutan Nah itu Berarti Ada Aibnya Allah Itu Sempurna Masuci Allah Subhanallah Masuci Allah Dari segala Macam Kekurangan Jangankan Tidur Ngantuk Pun Tidak Latak Kuduhu Sinatun Wallah Nah Allah Itu Tidak Terkena Kantuk Tidak Juga Tidur Yuk Nah Boleh Misalnya Gusti Allah Ngantuk Para jamaah Kalau kita Belajar ilmu Astronomi Setiap Planet Atau Yang mengitari Matahari Itu punya Jalannya Sendiri Dan Setiap Bintang Itu punya Jalannya Sendiri Para Alias Terum Mengatakan Bintang Planet Ini Kalau keluar Dari Jalannya Sedikit Saja Tabraan Coba Gusti Allah Lek Misali Tilem Nih Ngal Ngetan Nih Apakah Anjur Alam Semesta Ini Mah Suci Allah Makanya Kalau Misalkan Ada Di antara Kita Sakit Sakitan Aku Loro Terus Sakit Tidak Sembuh Aku Doa Kepada Allah Tapi Allah Tidak Menyembuhkan Saya Mah Suci Allah Ya kan Allah Tidak Memberikan Kepada Kita Kesembuhan Itu Karena Satu Hikmah Agar Kita Sabar Agar Dosa Kita Ini Dihapuskan Oleh Allah Jadi Seperti Itu Ini Para Jamah Sekalian Jadi Tidak Ada Sesuatu Pun Tidak Ada Sesuatu Pun Kecuali Semuanya Bertasbih Memujinya Tetapi Kalian Tidak Faham Bagaimana Mereka Itu Bertasbih Kita Ini Tidak Faham Bagaimana Langit Bertasbih Bagaimana Matahari Bertasbih Bagaimana Rembulan Bertasbih Para Jamah Sekalian Yang dirahmat Allah Ketika Nabi Adam Itu Melanggar Larangannya Allah Dilarang Mendekati Pohon Ya Kalau setan Mengatakan Pohon Hul Hul Di Pokoknya Dilarang Jangan Mendekati Pohon Tapi Ternyata Nabi Adam Mendekatinya Karena Ditipu Oleh Iblis Apa Yang terjadi Setelah Nabi Adam Memakan Buah Dari Pohon Itu Ya Yang terjadi Setelah Itu adalah Pakaiannya Itu Lepas Jadi Pakaiannya Itu Terlepas Akhirnya Nabi Adam Dan Istrinya Ibu Hawa Itu Mencari Dedaunan Surga Untuk Menutupi Aurot Aurot Para Ulama Tafsir Ketika Menjelaskan Hikmah Kenapa Ini Terjadi Karena Pakaian Yang Dikenakan Oleh Nabi Adam Itu Takut Kepada Siksanya Allah Jadi Takut Kepada Siksanya Allah Karena Takut Kepada Siksanya Allah Maka Dia Menjauh Dari Dirinya Nabi Adam Karena Tau Betapa Pedihnya Siksa Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Jadi Para Jaman Sekalian Yang Ini Juga Bertasbih Jangan Kira Pakaian Yang Kita Kenakan Ini Bertasbih Ini Meja Kemudian Dinding Ini Semuanya Bertasbih Wala Kina Tafkohuna Tasbih Tapi Kalian Tidak Tau Bagaimana Mereka Bertasbih Pada Beberapa Tahun Yang Lalu Ini Sudah Nyebar Di Internet Itu Ada Satu Tim Yang Mereka Ini Ahli Butani Ahli Ilmu Tanaman Mereka Melakukan Satu Penelitian Kemudian Ternyata Mereka Mendapati Ada Satu Tanaman Mereka Mendapati Tanaman Itu Mengeluarkan Suara Mereka Mereka Bingung Ini Suara Apa Akhirnya Sampailah Berita Ini Kepada Seorang Ilmuwan Muslim Ini Kejadiannya Di Inggris Ya Kepada Ilmuwan Muslim Kok Ada Suara Ini Akhirnya Dia ingat Firman Allah Surat Al-Isra Ayat 44 Setelah Didengarkan Ternyata Itu Memang Suara Tasbih Jadi Tanaman Itu Bertasbih Akhirnya Dia masuk Islam Akhirnya Dia masuk Islam Makanya Para Jangan Kira Tanaman Yang Kita Tanam Itu Tidak Tasbih Mereka Itu Sebenarnya Bertasbih Dan Itulah Ketundukan Mereka Ketaatan Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ketundukan Ketaatan Mereka Kepada Allah Maka Hal-hal Seperti Ini Seharusnya Membuat Kita Malu Kita Sebagai Umat Manusia Itu Malu Diberikan Akal Malu Kenapa Kita Sungguh Kemudian Jamaah Ibadah Likir Wirid Dan Lain Sebagainya Kita Seharusnya Karena Tidak Ada Satupun Di Alam Semesta Ini Yang Tidak Bertasbih Semuanya Bertas Bertasbih Malaikat Yang Diciptakan Oleh Allah Untuk Sujud Mulai Dari Pertama Kali Mereka Masuk Baitul Makmur Ya Sujud Di Bawah Ars Allah Itu Ada Satu Tempat Namanya Baitul Makmur Disitu Dimasuki Oleh Para Malaikat Dan Mereka Sejak Masuk Sampai Kiamat Nggak Akan Keluar Apa Mereka Lakukan Sunjud Kalau Kita Masih Ada Blesetnya Kata Soal Kini Ngaji Dikir Wirit Ileng Allahumma Sayyiban Afiyah Metul Lalika Dewis Jangankan Gitu Doa Keluar Masjid Aja Udah Lupa Dungan Masjid Dungan Allahumma Filih Dunubi Waftahli Abu Abu Rahmatik Wow Dungan Boten Boten Nah Ketika kita mengkaji Seperti ini Ternyata Memang kita ini Masih Kalah jauh dari Makhluk Allah yang lain Makanya ini yang seharusnya Membuat kita malu Ternyata Ketaatan saya itu Masih kurang Ketunduhan saya itu Masih kurang Keislaman saya itu Masih kurang Kok bisa Seperti itu Iya Karena memang Setan Berdaya Upaya Iblis Berdaya Upaya Bagaimana Caranya Agar kita Jadi temannya Masuk Neraka Karena Menurut Iblis Yang membuat Dia itu Dilaknat Dan nanti Dalam kehidupan Akhir akan Disiksa Dalam Raka Itu karena Nabi Adam Sehingga Dia akan Menggoda Bagaimana Caranya Agar Anak Cucu Adam Itu Mengikuti Jalannya Melikuti Langkahnya Menemani Dia Kedalam Rakanya Allah Ta'ala Gengoten Makanya Pentingnya Ngaji Ini Mengingatkan Kita ini Terus Diingatkan Makanya Para jamaah Saya sejak dulu Nyampaikan Kalau ngaji Para jamaah Jangan sendiri Ajak Anak-anaknya Ajak Istrinya Tujuannya Tujuannya Seperti itu Agar Kita Senantiasa Patuh Ta'at Dan Jangan Sampai Kita Ditipu Oleh Setan Sebagaimana Bapak Kita Nabi Adam Ditipu Oleh Setan Nah Para jamaah Oleh karena itu Dalam kitab ini Dikatakan Maka Makhluk-makhluk Ini Yang tadi Disebutkan Dalam Ayat-ayat Tadi Yang Berbicara Ataukah Yang Tidak Berbicara Yang Hidup Ataukah Yang Mati Semuanya Patuh Ta'at Kepada Perintah Kauninya Allah Semuanya Patuh Ta'at Kepada Perintah Kauninya Allah Semuanya Patuh Semuanya Mensucikan Allah Dari Kekurangan Dari Aib Baik Dengan Lisan Mereka Atau Dengan Perbuatan Mereka Ya Makanya Kenapa Salah Satunya Kalau Kita Selesai Salah Diperintahkan Untuk Tasbih 33 Kali Untuk Mesucikan Allah Subhanallah Subhanallah Makanya Ngomong Subhanallah 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 Bismarie Padahal Tidak dihitung Dari Dengan Tos Subhanallah 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 Nekmati Subhanallah 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 Sambil Direnungkan Mahsuci Allah Alam Semesta Peserta Isinya Ini Mesucikan Allah Kenapa Saya Tidak Mesucikan Allah Jadi Seperti Itu Jadi Alam Semesta Peserta Isinya Ini Mesucikan Allah Dengan Lisanya Dan Dengan Perbuatannya Maka 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 Setiap Orang Yang Berakal Ketika Merenungkan Makhluk Makhluk Allah Ini Maka Mereka Akan Sampai Pada Satu Kesimpulan Mereka Tahu Bahwa Ini Semuanya Dicitakan Dengan Hak Dengan Benar Dan Semuanya Musah Harat Semuanya Itu Tunduk Kepada Allah Tunduk Kepada Allah Tunduk Kepada Allah Tidak Maksiat Maka Kita Pun Seharusnya Seperti Itu Tunduk Kepada Allah Jangan Sampai Kita Ini Berbuat Maksiat Maka Yang Terakhir Para Jaman Sekalian Yang Dirahmati Allah Saya Ingin Menyampaikan Perkataan Syekhul Islam Secara Ringkas Beliau Mengatakan Mereka Semuanya Ini Tunduk Pasrah Kepada Allah Karena Beberapa Hal Yang Pertama Karena Mereka Tahu Kalau Mereka Ini Butuh Kepada Allah Matahari Itu Tahu Dia Butuh Kepada Allah Rembulan Itu Tahu Kalau Dia Butuh Kepada Allah Bumi Itu Tahu Kalau Mereka Butuh Kepada Allah Malaikat Pun Tunduk Kepada Allah Karena Mereka Tahu Mereka Butuh Kepada Allah Yang Kedua Mereka Ini Tidaklah Ter Mendapatkan Apapun Kecuali Itu Sesuai Dengan Kehendak Dan Takdirnya Allah Jadi Kenapa Kita Ini Harus Tunduk Patuh Kepada Allah Karena Kita Ini Tidak Pernah Bisa Lepas Dari Takdirnya Allah Misalkan Hari Ini Kulung Nantos Temeriki Saya Sampai Disini Kita Pengajian Ini Takdirnya Allah Saya Belum Tahu Nanti Bulan Depan Kulung Ditaktir Temeriki Nampok Saya Juga Tidak Tahu Para Jamaah Bulan Depan Itu Nanti Ditaktirkan Disini Atau Nggak Kita Bisa Ngaji Seperti Ini Belum Tahu Sehingga Kita Ini Harus Tunduk Patuh Kepada Allah Pasrah Bergantung Kepada Allah Tidak Tahu Nasib Kita Bulan Depan Jangan Kan Bulan Depan Semerap Kita Manto Niki Mangan Jajan Moro Kesel Moro Kita Tahu Takdir Kita Jadi Kita Butuh Kepada Allah Bismillah Irrohman Irrohim Bismillah Setelah Makan Selesai Alhamdulillah Jadi Kita Ini Butuh Biar Makan Sampai Kenyang Butuh Makan Kesel Terus Mati Kan Ada Ada Jamaah Sendiri Dipandaan Itu Putrinya Itu Biasa Makan Kelengkeng Biasa Makan Kelengkeng Kok Suatu Ketikan Dilalah Jadi Makan Makan Kelengkeng Sak Bijinya Meninggal Apa Ada Orang Sampai Mengira Dia Bakalan Apa Itu Namanya Spinter Spinter Makan Kelengkeng Tidak Ada Yang Jamin Nah Jadi Yang Kedua Kenapa Kita Ini Mesti Tunduk Patuh Kepada Perintah Allah Karena Kita Ini Tidak Bisa Keluar Dari Takdirnya Allah Ya Oleh Karena Itu Seorang Mumin Seorang Mumin Kita Ini Akan Tunduk Kepada Perintah Allah Dengan Sukarela Sehingga Kita Sholat Ini Harus Sukarela Iya Jangan Rasa Terpaksa Harus Sukarela Kenapa Saya Sholat Iya Matahari Saja Taat Kepada Allah Rembulan Taat Kepada Allah Gunung Taat Kepada Allah Tanaman Taat Kepada Allah Masa Saya Tidak Kepada Allah Sukarela Kalau Suatu Ketika Ditakdirkan Oleh Allah Sakit Maka Dia Mengatakan Innalillah Ya Sudahlah Innalillah Kita Ini Miliknya Allah Namanya Miliknya Allah Ya Terserah Allah Mau Buat Kita Sehat Sakit Ya Terserah Allah Ngasih Kita Rizki Sekian Sekian Terserah Karena Innalillah Ya Ada pun Orang Kafir Orang Tidak Beriman Kepada Allah Maka Dia Pun Tunduk Kepada Allah Tapi Tidak Dengan Sukarela Tapi Dengan Terpaks Niki Para Jemaah Sekalian Yang Dirahmati Allah Sengsakit Allah Sampaikan Yakni Pembahasan Tentang Apa itu Namanya Fitrah Dari Makhluk Allah Itu adalah Tunduk Dan Taat Kepada Allah Maka Hendaklah Kita Juga Senantiasa Tunduk Patut Taat Kepada Allah Malu Kalau Lihat Ciptaan Allah Yang Besar Saja Seperti Itu Tunduk Patut Kepada Allah Kenapa Kita Tidak Tunduk Patut Kepada Allah Semut Saja Tunduk Patut Kepada Allah Binatang Tunduk Patut Kepada Allah Air Mengalir Itu Tunduk Patut Kepada Allah Kenapa Kita Tidak Tunduk Patut Kepada Mungkin Ini Sengsakit Kulau Sampai Akan Jadi Apa Itu Namanya Kenapa Setan Itu Tidak Tunduk Itu Awalnya Adalah Pada Saat Dia Diperintahkan Untuk Sujud Jadi Awal mulanya Itu Dari Situ Ya Awal mulanya Dari Situ Allah S.W.N.T. Berfirman Ingatlah Ketika Kami Berkata Berfirman Kepada Para Malaikat Untuk Sujud Kepada Adam Fasa Jadu Kemudian Seluruhnya Itu Sujud Ila Iblis Kecuali Iblis Kenapa Abawas Takbar Karena Enggan Dan Takabur Jadi Kenapa Iblis Itu Tidak Mau Apa Itu Namanya Tunduk Kepada Allah Karena Dia Punya Sifat Buruk Namanya Enggan Dan Takabur Makanya Takabur Ini Adalah Sifat Yang Berbahaya Yang Bisa Membuat Seseorang Itu Terhalang Mendapatkan Hidayah Abu Jahal Itu Juga Tidak Mau Menerima Dakwahnya Nabi Karena Takabur Ya Karena Takabur Nah Jadi Iblis Kenapa Tidak Mau Tunduk Kepada Allah Ya Karena Takabur Ceritanya Ceritanya Seperti Ini Sebelum Nabi Adam Itu Diciptakan Allah Nanti Silahkan Dibuka Dalam Tafsir Mulkasir Tafsir Wa'idkul Nalil Mala Ikati Sudul Iada Mabasa Jaduh Ila Iblis Disana Disebutkan Di antara Riwayatnya Adalah Sebelum Manusia Diciptakan Di muka Bumi Ini Sering Terjadi Pertumpahan Darah Sering Terjadi Pertumpahan Darah Dan Allah S.W.T. Mengirimkan Pasukan Dari Langit Yang Dibimpin Oleh Abu Lejan Ya Pemimpin Pemimpin Jid Untuk Membasmi Mereka Agar Tidak Pertumpah Darah Akhirnya Mereka Dibasmi Akhirnya Mereka Tidak Melakukan Pertumpahan Ada yang Mengatakan Dia juga Golongan Malaikat Ada yang Mengatakan Dia bukan Golongan Malaikat Nah Kemudian Setelah Itu Allah S.W.T. Tala Menciptakan Mau Menciptakan Adam Ya Allah Mau Menciptakan Adam Nah Kemudian Allah Merintahkan Kepada Para Malaikat Untuk Sujud Suruh Sujud Kepada Adam Nah Abu Lejan Ini Dia Tidak Mau Sujud Kenapa Saya Sujud Kepada Adam Kholak Tani Minar Kholak Tani Minti Engkau Menciptakan Abu Dari Api Sedangkan Engkau Menciptakan Dia Dari Tanah Saya Lebih Baik Dari Bahayanya Enggan Sama Takap Takap Nah Demikian Juga Abu Lejan Ini Merasa Kalau Dia Sudah Berbuat Banyak Saya Sudah Memimpin Pasukan Langit Untuk Membasmi Pertumpaan Darah Di Muka Bumi Kok Saya Disuruh Sujud Kepada Dia Akhirnya Karena Dia Enggan Itulah Akhirnya Dia Dilaknat Tidak Tidak Masuk Rahmatnya Allah Nanti Akan Mendapatkan Siksanya Allah Akhirnya Setelah Itu Dia Digelari Namanya Dengan Iblis Iblis Itu Artinya Yang Maha Putus Asa Artinya Dia Melakukan Apapun Tidak Akan Pernah Dibalas Kebaikan Akhirnya Yang Dia Lakukan Itu Keburukan Ngajak Orang Untuk Melakukan Keburukan Jadi Kenapa Dia Tidak Mau Tunduk Yaitu Karena Takabur Enggan Dan Takabur Makanya Orang Kalau Punya Penyakit Takabur Merasa Dirinya Lebih Baik Dari Orang Lain Berarti Dia Mengikuti Jalannya Iblis Kita Cukupkan Sampai Disini Semoga Yang Kita Kacik Bermanfaat Untuk Saya Pribadi Dan Para Jemaah Kita Mung Ampun Kepada Allah Kita Akhir Dengan Doa Menutup Majelis Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum